Di pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang bagaimana masuknya peradaban Islam di Andalusia. Kita juga sudah membahas peradaban dan kebudayaan Islam dengan berbagai kemajuannya telah menghiasi kehidupan penduduk semenanjung Iberia atau Spanyol-Portugal. Di masa kekuasaan Islam, semua agama dapat hidup berdampingan. Tidak ada yang dipaksa memeluk Islam dan tidak ada pula yang dipaksa memeluk Kristen. Semua berjalan dengan natural dengan toleransi beragama yang baik. Namun sedikit demi sedikit, orang-orang Kristen mulai merebut kota-kota yang ada di Andalusia. Proses perebutan kembali kota-kota di Andalusia oleh pasukan Kristen Katolik biasa disebut dalam literatur sebagai Reconquesta. Dalam literatur Arab, biasa disebut dengan Harbulisirdat atau Sukut Andalus. Proses jatuhnya Andalusia ke tangan orang-orang Katolik merupakan suatu proses yang panjang. Sebagian orang berpendapat bahwa Reconquesta atau Harbulisirdat dimulai tahun 718 Masehi. Yaitu saat terjadinya Perang Kovadunga saat sebuah pasukan Kristen kecil dari kerajaan Visigot yang dipimpin oleh Pelagius menghadapi pasukan Daula Omawiyah. Dan saat itu orang-orang Kristen berhasil meraih kemenangan. Kejadian tersebut terjadi di wilayah pegunungan utara Semenanjung Iberia. Mereka pun berhasil mendirikan sebuah negara kecil yang berada di wilayah utara Semenanjung Iberia yang bernama Asturias. Setelah itu Umat Islam tetap bersatu dan bertahan di Semenanjung Iberia untuk waktu yang sangat lama. Umat Islam masih bersatu di bawah kekuasaan Daula Omawiyah lalu Daula Muahidin dan Morobitin. Sampai tibalah masa di mana umat Islam di Andalusia tidak lagi bersatu dan terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil atau yang biasa disebut dengan Fase Mulukut Toaif. Kerajaan-kerajaan kecil ini juga sering mengalami konflik dan permusuhan satu sama lain. Di antara kerajaan-kerajaan Islam yang bermusuhan kala itu ialah kerajaan di Toledo yang dikuasai Bani Zunun dengan kerajaan Islam di Zaragoza yang dikuasai oleh raja dari Bani Hood. Sementara itu orang-orang Katolik juga sudah mulai membentuk kerajaan-kerajaan Kristen di tempat-tempat yang berdekatan dengan wilayah Islam. Seperti kerajaan Kastela, kerajaan Aragon, kerajaan Dion, dan kerajaan Bas. Perseteruan antara Bani Hood dan Bani Zunun terus berlanjut. Hingga akhirnya mereka pun meminta bantuan dari orang-orang Kristen untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Atas bantuan tersebut, mereka akhirnya memberikan tanah, benteng, dan wilayah mereka kepada orang-orang Kristen. Demikianlah hal tersebut terus berlanjut hingga akhirnya Toledo diserang oleh orang-orang Katolik pada tahun 1084. Dan saat itu tidak ada pasukan muslim yang membantu mereka kecuali sebuah pasukan dari Al-Mutawakil bin Aktus. Namun pasukan tersebut mengalami kekalahan. Pengumpungan Toledo berlangsung selama sembilan bulan. Setelah itu terjadi kelaparan yang parah di Toledo. Sehingga akhirnya pada tahun 1805, Toledo berhasil dikuasai oleh orang-orang Katolik. Mereka pun mengasuk ke kota tersebut dan merubah masjid yang tadinya gereja menjadi gereja kembali. Dan mereka pun mengizinkan orang-orang muslim untuk pergi meninggalkan Toledo. Maka Toledo selanjutnya menjadi ibu kota dari kerajaan Kastela. Usaha perebutan wilayah dari tangan umat Islam terus berlanjut. Hingga akhirnya, orang-orang Katolik berhasil menaklukkan ibu kota umat Islam di masa daulah Umawiyah, yaitu Cordoba, pada tahun 1236. Selanjutnya Isbelia atau Sevilla juga berhasil dikuasai oleh orang-orang Katolik pada tahun 1248. Selanjutnya, kerajaan Kastela, Lyon, dan Aragon bersatu. Ratu Isabella dan Raja Ferdinand akhirnya berhasil dan mampu menaklukkan kota-kota Andalusia satu persatu. Hingga akhirnya semua kota-kota Andalusia dapat ditaklukkan. Kota terakhir yang berhasil dikuasai oleh orang-orang Katolik ialah Granada, yang kala itu dikuasai oleh dinasti Ibnul Ahmar. Inilah kota di mana di sana terdapat salah satu istana terindah di Andalusia, yaitu Istana Alhamra. Selama 100 tahun, Granada juga membayar pajak keamanan kepada orang-orang Katolik. Dinasib Bani Ammar sebelumnya juga sudah mengalami perpecahan, sehingga sang putra mahkota meminta bantuan kepada orang-orang Katolik, hingga akhirnya orang-orang Katolik semakin berani untuk bergerak dan menguasai Granada. Maka berakhirlah kekuasaan Islam di Andalusia pada tahun 1492. Lalu pertanyaannya bagaimanakah nasib-nasib orang Muslim yang masih ada di Andalusia? Sepertinya kita perlu bahas di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!